Ada dua waktu yang doa seorang yang berdoa tidak ditolak. Ada dua waktu yang doa seorang yang berdoa tidak ditolak. Dua waktu. Tidak ditolak. Jadi ada waktu yang dikabul doa. Perhatikan. Yang pertama adalah waktu ikumat didirikan. Sehingga waktu didirikan ikumat itu berdoa. Berdoa. Wafisofi fisabilillah. Di saat seseorang berada di barisan jalan peperangan. Sof barisan fisabilah di medan laga. Jadi waktu berdoa. Waktu ikumat itu alwaktu dikabul. Sehingga melintaskan doa. Waktu ikumat. Melintaskan doa. Setelah ikumat pun sambil kita merapikan barisan. Dia berdoa juga. Ini adalah waktu yang dikabul doanya. Jadi di dalam berdoa. Kita memperhatikan ada waktu-waktu. Maka berdoa itu adalah perlu ya. Di samping makanan kita harus halal. Kita cari waktu yang sekiranya dikabul Allah. Tempat dikabul oleh Allah. Belum perhatikan sebab-sebab dikabul doa kita. Kemudian lanjutannya. Tergibu fid du'ai bainal adhani wal ikumati. Himbauan untuk berdoa di antara adhan dan ikumah. Antara adhan dengan ikumah. Setelah adhan, nunggu ada ikumat. Antara adhan dengan ikumat ada berita dari Nabi. An-Anas bin Malik. Dari Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai Sayyidina Anas. An-Nas Rasulullah sesungguhnya. Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. Kala berkata, bersabda. Ad-du'a'u do'a. Bainal adhani wal ikumati la yuraddu. Doa antara adhan dengan ikumat tidak ditolak. Orang berdoa antara adhan dan ikumat dikabul oleh Allah. Rahu ashabus sunan wa sahahu Ibn Hibban wa zada fudu'u. Ini hadis dikatakan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan adalah para pemilik sunan-sunan. 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 Bahagi sunan-sunan. Dan dikatakan hadis suhaik oleh Ibn Hibban. Wa zada dan Ibn Hibban menambahkan maka dari itu. Karena waktu itu, waktu dikabul doa, ada tambahan. Ada hadis fudu'u. Maka berdo'alah kalian. Di riwayat Imam Tirmidhi. Mereka bertanya para sahabat Nabi. Kalau begitu, apa yang terbaik? Padahal bebas kamu doa apa saja. Akan tapi, seorang sahabat Nabi ingin yang terbaik. Di samping ada keinginan yang tersembunyi di hatinya. Tapi kan ada. Kalau sudah diajarkan Nabi, berarti sangat penting itu. Kita punya hajat kan? Fulus. Anak sukses. Kesehatan. Jodoh. Itu masuk semuanya. Cuma kita ingin jangan sampai yang terpenting tertinggal. Apa yang terpenting? Nabi mengatakan, Sallallahu al-Afi'ata. Mintalah kesehatan kamu. Afiyah kebaikan. Ternyata, Fid dunya wal akhirati. Di dunya dan akhirat. Sahabat Al-Bajah TV, Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.